Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri Dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi kita di channel Tedong Project yang mana hari ini kita Mau meracun teman teman Yang mana kita Sudah sampai lagi di tempat ini Dengan kondisi yang seperti ini bisa dilihat Di belakang saya Ini kalau nanti salah bulan 6 Bulan 2 Bulan 2 kemarin di video ini Saya meracun disini Ini sekarang bulan 10 Jadi sekitar 8 bulanan teman teman Kalau tidak salah bulan 2 Kalau tidak bulan 1 Kemarin itu Ini sekarang sudah bulan 10 Awal Kemarin itu di awal juga Jadi sekitar 8 bulan Lebih teman teman Baru sampai disini lagi Tapi itu kita hitungnya setengah tahun teman teman Karena apa Karena di bulan ber ini Ber september november September Oktober november Desember Itu biasanya musim hujan Jadi Kecepatan tumbuh dari rumput ini Biasanya lebih cepat 2 kali lipat Dibanding bulan yang lain Seperti itu teman teman Jadi makanya kita hitung Tetap dia 6 bulan Jadi ini mungkin kemungkinan besar Kita akan sampai lagi disini Di bulan 2 nanti Di bulan 2 atau bulan 3 Seperti itu Jadi Biar bagaimanapun Kita hitungan kita itu tetap 2 kali setahun 3 kali sama racun pakis Racun pakis yang menggunakan gramokson Racun kontak teman teman Karena yang kita pakai di Sekarang ini Untuk Rumput-rumput yang seperti di belakang saya ini Itu Pakai racun sistemik teman teman Nah bisa dilihat disana Ini teman teman Tingginya tuh seperti ini aja dia Nah tingginya Tinggi rumputnya tuh seperti ini Bisa dilihat Dia tidak Dia kelihatan semak saja Tapi Ini sebenarnya belum terlalu besar teman teman Ini Ini teman teman Sampai disana Dan yang pasti Pokoknya tidak Di sekitaran wilayah pokok sawit kita Tidak terlalu Semak teman teman Bahkan bersih Di sekitarannya Ini bisa dilihat Disana juga Itu pokoknya bersih teman teman Ini Tidak terlalu Tidak terlalu lah teman Dia punya Semaknya Kalau di sekitaran wilayah pokoknya Ini Sana juga Seperti itu Nah sana juga Tapi itu tidak kelihatan teman teman Nah yang penting itu Kita meracun Jangan terlalu terburu-buru Biar bagaimanapun kita Perhatikan betul Untuk Tetap Racunnya rata Jangan sampai Ada yang belang-belang teman teman Kalau terburu-buru Biasanya itu Belang-belang dia Ada yang tidak kena racun Maksud saya begitu Jadi tetap harus konsentrasi teman teman Nah ini juga Ini nanti tetap diracun Pokoknya bisa dilihat di Video yang Di atas sini Itu Ada teknik meracun pokoknya juga teman teman Nah ini rumput-rumput yang ada di pokok Tapi kalau kayu-kayu begini kita cabut aja Karena akan boros racun nantinya Ini bisa dilihat teman teman Sini bisa dibilang Tempatnya juaranya kelapa sawit disini teman teman Karena rata-rata itu berbuah Berbuah keliling Nah yang harus diperhatikan juga Ketika kita mau meracun Usahakan Rumput-rumput yang begini Ini Yang sudah tinggi-tinggi seperti ini Yang penting dia belum berbuah Itu Jangan dipangkas teman teman Karena untuk membuat dia mati yang seperti ini Biasanya kita harus menyisakan daunnya Karena Dia memulai dari daun teman teman Walaupun Ketika waktu Pertama kali dia mati Itu tidak terlalu begitu Kelihatan teman teman Biasanya itu Kalau misalnya mulai mati Pucuknya ini akan mengering Tapi itu sudah mati teman teman Jadi Usahakan untuk tidak merintis dulu Ini Kayu-kayu yang seperti ini Kayu-kayu kecil yang seperti ini Jangan dipangkas teman teman Karena kalau dipangkas Biasanya dia akan tumbuh seperti ini Ini teman teman Nih Dia akan tumbuh di bawahnya lagi Seperti ini Walaupun ini sudah diracun Ini akan di Dia akan tumbuh di bawah sini teman teman Jadi tidak mati Tidak mati permanen Biasanya dia Dia akan Dia akan Hidup lagi dari bawah sini Nah misalnya ini kita Kita pangkas Kita pangkas segini Kita pangkas segini Biasanya yang mati itu sampai Pangkalnya yang seperti ini teman teman Sampai disininya Pangkalnya Jadi Misalnya kita potong segini Nah biasanya itu Kalau misalnya kita potong segini Dia akan mati sampai disini aja Kalau kena racun Nah Apalagi dia banyak Sela-selanya seperti ini Misalnya kita potong disini Disini Misalnya disini kita potong Dia biasanya mati sampai disini Atau bahkan sampai disini saja Kalau misalnya tidak ada daun Sudah diatasnya Misalnya dia sudah Sekitar segini aja teman teman Segini Dia akan sampai disini aja Tapi dia tidak akan Membunuh sampai di akar Seperti itu Makanya harus diperhatikan juga Karena ini salah satu Rumput yang Sangat Membuat kita jengkel sebenarnya teman teman Untuk meracun Dia cepat sekali tumbuh Kayu-kayu Jenis kayu-kayu yang cepat sekali tumbuh Apalagi kalau misalnya dia sudah berbuah Dan menyebarkan benihnya Itu membuat kita akan Kerepotan Nah kalau yang seperti ini Ini mudah sekali mati Yang penting jangan dipangkas teman teman Dia yang penting kena daunnya Merata Biarpun cuma Di bagian sini aja yang kena Ini dua Ini akan mati sampai di bawah Ini misalnya kena Yang pasti kena daun teman teman Kalau kita meracun Karena dari daun itu Yang kita tahu Kalau misalnya dia Mati Kalau misalnya tinggal pokoknya Bisa juga mati Tapi kita pakaikan Racun garlon Nah kalau saya kan tidak teman teman Makanya Tapi kalau ada yang seperti ini Besar-besarnya Ya kalau bisa dicabut Dicabut teman teman Nah seperti ini Kita cabut aja Kalau misalnya ada yang seperti itu Semampu kita aja teman teman Yang pasti bagaimana caranya Supaya bersih Merata Jangan sampai ada belang-belang disini Misalnya kena Disana tidak kena Atau bahkan sepotongnya Atau seperempatnya tidak kena Nah itu akan membuat kita kerepotan Karena apa? Karena Benih-benih rumput yang seperti ini Itu cepat sekali menyebar teman teman Benih-benih rumput yang seperti ini Nah yang seperti ini Atau yang seperti ini Yang paling cepat sekali teman teman Nah yang ini Cepat sekali Jadi usahakan ini Jangan sampai dia tua Ini kan sekarang ini masih muda semua ini teman teman Nah jadi Jarak kita ini tepat sekali Makanya yang seperti ini Jangan sampai dia Tua Baru kita racun Kalau pun mungkin ada Jangan terlalu banyak teman teman Karena itu akan cepat sekali tumbuh Karena rumput ini juga bermula dari bibit 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 rumputnya Seperti itu Makanya Harus diperhatikan sekali itu teman teman Ini tempat Ini sumur tempat saya ambil air Ini Terisi kalau misalnya Hujan aja teman teman Beberapa hari ini kan hujan terus Terseling dia Hari ini hujan besok tidak Hari ini hujan besok tidak Seperti itu teman teman Makanya Selagi ini masih ada Airnya kita usahakan besok Atau hari ini atau besok Supaya dia Sebelum dia kering Kita harus sudah selesai di bagian sini teman teman Bagian sini Nah tingkat Tingkat kecepatan juga Tingkat kecepatan rumput Tumbuh itu Dipengaruhi juga dengan Kelapa kita teman teman Kalau misalnya kelapa kita subur Seperti ini Dia akan lambat juga tumbuhnya Tumbuh rumputnya Kalau misalnya Dia tidak subur Contohnya yang Terendam air teman teman Ada disini yang terendam air Bentar dulu Sabar sabar Nah ini sebenarnya Sudah mulai subur Tapi kemarin dia Kurang subur sekali teman teman Kelihatan dari daunnya Yang tegak lurus Dan agak pecah pecah Dan kering kering begini teman teman Karena bisa dilihat Kering dia Kering Nah seperti ini Kalau ini kan mudah sekali masuk Sinar matahari Kalau dia Kelapa sawitnya seperti ini Makanya usahakan supaya Kelapa sawit kita subur juga Makanya pembupukan itu penting sekali teman teman Kalau dia subur Dia tertutupi seperti ini Daunnya sampai seperti ini Nah itu di sekitaran wilayah Bawahnya itu dia punya Rumput Tingkat kecepatan tumbuhnya Akan berkurang juga Nah seperti ini contohnya Lumayan teman teman Lumayan besar Oke teman teman Mungkin sekian dulu video untuk hari ini Jangan lupa like komen dan subscribe Ke channel Tedong Project Jika ada pertanyaan Silahkan disisipkan di kolom komentar Jika ada saran juga untuk video-video yang akan datang Silahkan disisipkan di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Ciao